Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Degri Purnama Channel tentunya Pada video kali ini Saya ingin menunjukkan Kelebihan lain dari HT kuansin UVK5 Dimana HT ini masih Dimungkinkan untuk dilebarkan Frekuensinya Contohnya Seperti HT saya ini Bisa Saya arahkan ke frekuensi Frekuensi 27.305 Atau frekuensi Band nya Radio antar penduduk Indonesia Bagaimana caranya Ikuti terus video ini Dan jangan lupa untuk di subscribe Bagi yang belum di like Agar channel ini Semakin berkembang Terus dengan saya Degri Purnama Channel Baiklah Baiklah Jadi apa Alat dan bahan yang dibutuhkan Untuk melakukan Update Frameware Agar frekuensinya menjadi lebar Untuk HT kuanseng UVK5 ini Yang kita butuhkan Kabel data HT bofeng Seperti ini Ini USB Ini colokan Yang terhubung ke HT Ya Nanti kita Solokan ke sini ya Bagian sisi kanan Dari HT kuanseng Bahannya itu sendiri Dapat kita download Di KSFJ.com Ya Dari halaman website ini Nanti kita menuju Ke bagian Service And support Download center Kita scroll ke bawah Pilih analog radio UVK5 Nah ini ya Alamannya Yang perlu kita download adalah UVK5 Frameware Ini bukan Framewarenya Ini adalah Tools Untuk melakukan Update Frameware Ke perangkat HT kita Ini kita tinggal Download saja Kita extract Nah ini hasil Extractnya ya Seperti ini Kita bisa Terlebih dahulu Menginstall Driver Dari USB Kita Di sini Kalau sudah Terus kita install Aplikasi Anonym PS Updater Setup Yang ini ya Ini tinggal kita klik saja Next 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 Jadinya Aplikasinya Akan seperti Ini Ya Setelah itu Bahan lain yang kita butuhkan Adalah Framewarenya itu sendiri Ya Kita bisa Download Di pengembang Frameware UVK5 Ya Pihak ketiga Di github Ya Dengan ID nya Tunas 1337 Ya Ini Tampilnya akan seperti ini Itu developer nya Kita tinggal scroll Aja Ke Tengah-tengah Ya Ini ya Nah yang perlu kita download Ya Frameware terakhirnya adalah Yang ini Yang K5 Underscore Versi 3 V3 Titik 00 10 N Script 18 To 1300 MHZ Ya Yang paling terakhir ini Cukup Ini saja yang kita download Sedangkan yang lain Tidak perlu Ya Disini ada Mode AM Ini kalau kita jalankan Frameware ini Hanya mampu untuk Merisip saja Meskipun Bisa di mode AM Ya Tapi tidak bisa transmit Sedangkan yang terbaru ini Bisa untuk Kita gunakan Untuk transmit juga Ya Meskipun menurut Keterangannya Ini ya Di 27 itu Hanya sekitar 228 Mikrowatt Ya Ini di frekuensi lainnya Di 54 MHz Itu 2,4 MW Ya Ini bisa dilihat Disini kita baca-baca Nah untuk Direntang frekuensi 630 Hingga 840 Itu Ini tidak bisa Ngerisip signal Ya Jadi ini memang Bawaan dari Chipnya UV K5 Nah ini kita download saja Contoh disini Saya sudah letakkan disini Ya Di folder yang sama Dengan Dengan Tadi ya Hasil ekstrak Ya ini ya K5P3 0010 N-Script 18 Itu Serat Seribu 300 MHz Dot bin Ya formatnya Dot bin Nah kalau ini sudah selesai Software Update nya Sudah ada Yang perlu kita Lakukan Adalah Menghubungkan Kabel data AT Bovenc ya Kita hubungkan Perlu diperhatikan disini Untuk com nya Com yang kita detect Saat ini Dari aplikasi Pertapil radio update Ini adalah Com 1 Dan Com 20 Jadi nanti kita Tidak usah Repot-repot Melihat ke device Manager ya Cukup Perhatikan Com nya Penambahan Com nya itu Adalah Com Yang akan Kita gunakan Menghubungkan Aplikasi KHT Nah sebelum Kita Konekkan ke Aplikasi Terlebih dahulu Kita Nyalakan HT Dalam Posisi Untuk Dilakukannya Update Frameware Caranya Tinggal tekan Tombol PTT Dan kita Open Kita On Sehingga Lampu LED nya Menyala Sedangkan Display nya Tetap Mati Jadi kalau Sudah posisi nya Seperti ini Baru kita Hubungkan Ke Kabel Datanya Jadi tidak Perlu Menekan Dua Tombol Ini Cukup Tombol PTT Dan kita On Ya Umuk nya Kalau Sudah Kalau Sudah Kita Akan Kembali Lagi Ke Aplikasi Disini Harusnya Sudah Menambah Com nya Ya Saya Ulang Dulu Ya Kalau Belum Kita Ulang Nil Kembali Aplikasinya Nah Ini Sudah Menambah Com 3 Kalau Sudah Kita Arahkan Ke Com 3 Kita Connect Sehingga Tombol Update nya Menyala Kita Explore Frameware nya Ini Ya Frameware Baru Yang akan Kita Coba Masukkan Ke Dalam Hati Kita Kita Open Kita Update Tunggu Beberapa Saat Terlihat Ya Mengedip Ngedip HT nya Tanda Proses Upload nya Berlangsung Sampai Selesai Oke Berhasil Tutup Kembali Lagi Ke HT nya Kita Lepas Perhatikan Disini Saya Coba Ubah 0 27 30 5 Nah Sudah Mau Ya Tuh Bisa Transmit Jadi Ini Bisa Dari 18 Hingga 1300 Tadi Coba Kita Cobanya 18 0 18 0 0 0 Ya Bisa Ya 18 Hingga Tadi 13 0 0 0 0 0 Ya Itu 8 8 0 0 0 0 0 Coba Kalau 900 Ya 9 0 0 0 0 0 Mau Ya Dan Bisa Transmit Seperti Itu Ya Jadi Saat Ini Hati Ini Berarti Sudah Bisa Merisip Namun Untuk Tadi 0 0 27 Ini Modenya Disini Masih Mode FM Ini Modenya Mode FM Meskipun Kalau Kita Rubah Disini Nah Tampilan Menunya Juga Sekarang Sudah Berubah Ya Kalau Silo Nunggu Lampunya Disini Modenya Akan Saya Tunjukkan amnya sudah on atau tidak dipontek voice frekuensi kita lihat kalau enggak mode lengkapnya kita harus menekan tombol ptt dan key 1 nya untuk mengeluarkan semua mode nya ya default nya mode FM tapi meskipun kita ubah ke mode AM exit, ini disini enggak tampak ke AM atau FM jadi kita perlu mengujinya ke radio HF nya ya untuk mengetahui ini bekerjanya di AM atau FM ya demikian ya caranya mudah simple ya untuk kita upgrade ht ini ya agar frekuensinya menjadi lebar bila misalnya nanti Anda ingin mengembalikannya ke default setting nya kita tidak bisa menggunakan fitur reset disini ya caranya adalah dengan melakukan kembali update firmware yang kita arahkan ke firmware bawaan aplikasi dari UV kalimanya ya jadi ketika kita ekstrak disini ada ada firmware default nya ya nah ini bisa kita upload saja ke radio kita bila kita ingin mengembalikan ke default pabrik nya ya seperti itu kira-kira ya mudah Anda bisa mencobanya menggunakan kabel data ht bofeng ya kalau gak ada banyak ya di marketplace untuk bisa Anda beli ya untuk mencobanya terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di kesempatan yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bye-bye Sampai jumpa